Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat DHC sekalian Ada sebuah berita Seorang peramal India Yang menyatakan bahwa Hari kiamat yang tadinya tanggal 29 Juni 2024 Katanya dia mengundur sampai Tanggal 10 Agustus 2024 Bisakah kita mengundur hari kiamat Sobat DHC sekalian Hari kiamat adalah persoalan gaib Tapi meskipun dia gaib Adalah sesuatu yang pasti kedatangannya Karena informasi yang memberitakan Adalah informasi yang sudah teruji validitasnya Sudah teruji kebenarannya Yaitu Al-Quran yang merupakan wahyu Allah SWT Yang diturunkan kepada Rasulullah SAW Seorang manusia Siapapun dia Bahkan Nabi sekalipun Tidak mampu Menjelaskan dan memastikan Kapan tiap kiamat itu tiba Dalam suatu hadis disebutkan Bahwa ketika Malika Jibril Yang datang menghampiri Rasulullah SAW Bertanya kepada Nabi Fahbirni anisa'ah Beritakan kepadaku Tentang hari kiamat Apa kata Nabi SAW Malmas'ulu anha bi'a'lama minas'ail Tidaklah orang yang ditanya ini Lebih tahu Daripada orang yang bertanya Tapi kemudian Jibril hanya menyatakan Fahbirni an'amaratihah Maka kabarkanlah kepadaku Tentang tanda-tandanya Maka Rasulullah SAW Menyebutkan Tanda-tanda hari kiamat itu Allah SWT Menyatakan di dalam Al-Quran Dalam surat Tauha ayat 15 Sesungguhnya hari kiamat itu Pasti akan datang Pasti akan tiba Dan aku sembunyikan Aku rahasiakan Itu kata Allah Untuk menjadi balasan Bagi orang-orang Atas apa yang telah mereka usahakan Para coba DHC sekalian Rasulullah SAW saja Sebagai utusan Allah SWT Toh beliau Tidak mampu Menjelaskan Dan tidak mampu memastikan Kapan terjadinya hari kiamat Beliau hanya bisa menjelaskan Tanda-tanda kedatangannya saja Apatah lagi Kita manusia biasa Bukan sebagai utusannya Bukan sebagai Rasulnya Lalu kemudian kita Mau menyatakan bahwa Kiamat itu terjadi pada hari ini Terjadi pada hari ini Maka sebenarnya Apa yang Diucapkan oleh Manusia Tentang Kapan terjadinya hari kiamat itu Adalah Sebuah kebohongan belakang Oleh karena itu Sebuah DHC sekalian Hari kiamat Adalah sebuah kepastian Tapi Allah SWT Merhasiakan Kapan kedatangannya Kapan kejadiannya Manusia Hanya Diwajibkan Untuk mempersiapkan Kedatangan hari kiamat itu Dimana Setelah hari kiamat itu tiba Maka akan ada hari penghisaban Dimana manusia Akan dihisap Akan Dievaluasi Akan diperminta Pertanggungjawaban Atas apa yang pernah Dilakukannya Di dunia Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih